Halo Sobat Youtube, di video kali ini saya akan berbagi cara membuat lure casting untuk memancing ikan predator seperti ikan hampala, ikan gabus, dan lain-lain. Untuk lure yang saya buat ini, berjenis lure topwater ya, guys. Jati lurenya bermain di atas permukaan air. Lurenya bergerak zik-zik dan memberikan sebuah cipratan yang dimana. Hal tersebut membuat ikan-ikan predator merasa terganggu dan geram. Untuk kayu yang saya pakai ini, menggunakan kayu dari batang pohon alpukat atau sembarang kayu pun bisa ya, guys. Untuk alat yang saya gunakan seadanya saja ya, guys. Berhubung, saya tidak memiliki cutter, saya menggunakan tata saja. Untuk langkah selanjutnya, kita buat pola lure-nya. Bisa teman-teman cari referensi di Google Lurui PD. Nah, di sini saya sudah menggambar pola lure-nya ya, guys. Untuk polanya bisa mengikuti ataupun teman-teman bisa cari referensi di Google ya. Oke, di sini kita roll tipis-tipis mengikut jalur polanya. Terima kasih telah menonton! Jika sudah dirat sesuai pola awalnya kita, amplas. Menggunakan amplas kayu dengan grade yang kasar ya, guys. Jika sudah cukup rapi di sini, kita garis terlebih dahulu. Nah, di sini kita garis tengah seperti ini agar pembuatan badan lure-nya bisa lebih presisi dan sama kanan-kirinya. Oke, di sini kita lanjut membuat pola ekor dan kepala. Nah, seperti ini ya, guys. Harus sama persis kanan-kirinya. Jika serasa sudah pas, lanjut kita route mengikuti polanya. Jika sudah kita route sesuai pola, kita amplas supaya lebih halus dan presisi. Dan hasilnya seperti ini ya, guys. Nah, di sini kita lanjut ke tahap merout sisi-sisi tepi lure-nya. Untuk keempat sisi ini, kita route agar berbentuk seperti badan ikan. Untuk meroutnya wajib pelan dan sabar ya, guys. Terima kasih telah menonton! Kurang lebih hasilnya seperti ini ya, guys. Di sini tinggal kita haluskan lagi menggunakan ampas kayu. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini kita lanjut untuk penghalusan agar lebih maksimal. Kita menggunakan ampas air dengan grade 240. Terima kasih telah menonton! Nah, udah selesai gas dan hasilnya pun lebih halus. Perlu diperhatikan bahwa pembuatan lure seperti ini wajib presisi ya, guys. Presisi dari segi bentuk kanan kirinya harus sama dan seimbang. Oke, next kita garis tengah ini untuk dibelah sebagai penempatan kawat. Harus di tengah-tengah ya, guys. Untuk bagian lubang timah kita kasih jarak 1 cm. Untuk pembelahan bisa menggunakan gergaji besi, berhubung saya pakai gergaji besar. Saya tidak bisa merekamnya. Nah, di sini yang tidak punya kawat neckline, bisa pakai paper clips atau penjepit kertas. Untuk harga 1 box ini nggak nyampe Rp 5.000 kok. Oke, di sini saya lanjut pembuatan lubangnya. Kita luruskan terlebih dahulu kawatnya. Untuk membuat lingkarannya bisa pakai paku atau fiber ya, guys. Nah, jika sudah membuat lingkaran seperti ini, kita masukkan kawat tersebut untuk mengukur pembuatan lingkaran bawahnya. Selanjutnya kawatnya kita lem menggunakan lem korea. Agak kuat ya, guys. Selanjutnya kita buat lingkaran kawat untuk yang di tengah. Lalu kita buat tekukan seperti ini ya, guys. Untuk jarak dari kepala lur 2,5 cm ya, guys. Oke, next kita kasih pemberatnya menggunakan timah ya, guys. Berhubung timah yang bulat saya sudah habis, saya pakai timah lipat saja. Lalu saya gulung-gulung seperti ini. Untuk timahnya, jangan dilem terlebih dahulu. Karena sebelum proses penutupan badinya, kita tes di wadah yang berisi air. Dan di sini kita cantelkan kailnya di kawat lurnya. Nah, jika dirasa sudah pas berat dan posisi lur di air, tinggal kita tutup bekas belahan bodinya. Nah, di sini saya menggunakan kapas atau bekas gabus rokok pun bisa ya, guys. Terima kasih telah menonton. Tapi belahan bodinya tinggal kita lem. Jika sudah kering tinggal kita rapikan. Jika sudah kita rapikan, lanjut amplas menggunakan amplas air. Jika sudah halus, tinggal penggambaran mata ikan ya, guys. Oke, sudah kita gambar. Di sini agar warnanya sedikit bercorak, saya akan baka tipis-tipis. Untuk hasilnya seperti ini ya, guys. Oke, di sini saya baluri lurinya menggunakan lem Korea. Jika sudah kering lemnya di sini, kita lanjut untuk pengamplasan badi lurnya lagi. Untuk tahap selanjutnya, kita kempan lurnya agar lebih mengkilap. Untuk mengamplasnya, kita juga menggunakan media air agar lebih halus. Di sini saya kilapkan lurinya menggunakan kempan motor ya, guys. Jika menggunakan clear terlalu mahal. Dan hasilnya pun juga tidak kalah mengkilapnya, ya guys. Lanjut kita pasang kailnya menggunakan split ring. Bisa dibeli di toko pancing terdekat ya, guys. Dan ini dia hasilnya akhir pembuatan lurwiti dehan make-nya. Mari kita tes di wadah yang berisi air. Bisa teman-teman perhatikan lurinya mengambang dengan baik. Dengan kemiringan 45 derajat. Terima kasih telah menonton! Di sini saya main di tepian, langsung dikasih jakpat bocil hampili, ya guys. Oke sekian dulu video tutorial dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.